Setelah kita balik informasi lainnya, Satres Narkoba Polresta Pekanbaru menggagalkan pengiriman sabu-sabu seberat 2,9 kg dengan tujuan Surabaya. 7 orang terduga pelaku diamankan beserta uang 18 juta rupiah yang diduga hasil penjualan narkoba. Jajaran Polresta Pekanbaru kembali menggagalkan peredaran narkoba di tengah masyarakat. 7 orang terduga pelaku berinisial DF, RS, MH, Hen, Jun, SB, R, dibekuk di Jalan Melati, Gangkayu, Cengkeh, Kecamatan Tampan, yang merencanakan pengiriman barang haram tersebut ke Surabaya. Informasi yang sudah diketahui pihak polisian dari laporan masyarakat melakukan pengintaian atau undercover boy, di mana pengendali menempatkan narkoba di sebuah halte bus Jalan SM Amin Kota Pekanbaru yang akan diambil pelaku lainnya. Petugas yang sudah mengetahui melakukan penggerbekan dan mendapati barang bukti sabu yang dibungkus kemasan teh jina dan dibalut plastik warna hitam. Penggembangan dilakukan, petugas juga kembali menemukan barang bukti narkoba dari salah satu kediaman pelaku berinisial Hen di Jalan Uka, Perumahan Grand Stabita. Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Payung Sekaki, total sekitar 2,9 kg sabu yang disita, terdiri dari 3 paket. Selain itu, petugas juga mengamankan uang sekitar 18 juta rupiah yang diduga hasil penjualan barang haram tersebut. Petugas yang sudah mengetahui penjualan barang haram terhadap 2 orang pelaku atas memanami dan nebit. Pada saat adanya barang haram dilakukan penjualan terdapat 2 bungkus plastik kucina warna kuning dengan berat 2180,3 jam. Penggembangan hasil dilakukan oleh pihak polisian, terutama pelaku di Surabaya. Irwansa TVRI melaporkan.